Oke, tapi ini bukan persamaan kuadrat ya, ini pertidak samaan kuadrat Pertidak samaan kuadrat Jadi Bedanya persamaan sama pertidak samaan kuadrat itu Kalau persamaan kuadrat nanti akar-akar persamaan kuadratnya X1 sama X2 Itu cuma satu angka Sedangkan kalau ini, ini dalam bentuk range atau himpunan penyelesaian Atau akar-akarnya itu, bukan akar-akar sih Jadi himpunan penyelesaiannya itu bisa banyak Gak cuma X1 sama X2 Jadi pertama, paling enak adalah kita selesaikan dulu X kuadrat minus 2 X minus 8 Ini kurang dari sama dengan 0 Ini kita pertama menyelesaikannya bisa secara persamaan kuadrat dulu Tapi nanti hasilnya bukan X1, X2 Cuma itu sebagai titik yang kita simpan Ini Bisa pakai cara yang tadi ya X1, X2 dulu Jadi Ini adalah minus B Plus minus akar dari B kuadrat Min 4 AC Per 2 A Bisa pakai ini Atau disini sekarang saya mau pakai Ajarin pakai cara cepat Ini X ini Depannya kan 1 ya Plus 1 Plus 1 itu Kalau perkalian 2 angka Ini kan cuma Ya plus 1 kali plus 1 Ya enggak Minus 8 Ini pilihannya adalah 1, 8 2, 4 4, 2 8, 1 Ini maksudnya Karena ini minus Berarti yang salah satunya harus minus Berarti kalau saya tulis seperti ini Maksudnya gimana Yang minus 8 ini Itu bisa perkalian 1 kali minus 8 2 kali minus 4 4 kali minus 2 8 kali minus 1 Nah sekarang Karena ini Yang sebelah kirinya yang plus 1 ini Pilihannya itu cuma plus 1 sama plus 1 Jadi sama aja enggak ngaruh Ini kita kali silang Artinya plus 1 disini Kita hubungin Ke salah satu dari angka-angka di sebelah kiri Dan yang ini kita hubungin dengan Angka-angka yang di sebelah kanan Kalau udah nanti di jumlah Jadi Gampangnya Yang ini Masing-masing angka ini 1 minus 8 Kemudian 2 minus 4 Atau 4 minus 2 Dan 8 minus 1 Kalau di jumlah Misalkan yang pertama 1 minus 8 1 minus 8 Kalau di jumlah berapa hasilnya Minus 7 Sama enggak dengan yang disini Ini kan minus 2 Sama enggak? Enggak sama Berarti Bukan yang ini Kemudian 2 minus 4 2 minus 4 Kalau di jumlah 2 Ditambah minus 4 Ini minus 2 Oh minus 2 Sesuai Oh berarti kemungkinan Jawabannya ini Kalau enggak percaya Bisa dihitung yang lain 4 minus 2 4 ditambah minus 2 Atau sama dengan 4 Dikurang 2 Hasilnya 2 Tapi kita maunya minus 2 Berarti yang ini Juga salah 8 Minus 1 8 dikurang 1 7 Kita maunya minus 2 Ini juga salah Berarti Apa namanya Bentuk dari akar-akar Persamaan kwadratnya 2 nya plus Kemudian yang ini Minus 4 Ini harusnya X Ini X Jadi nanti Bentuknya Seperti ini Kalau bingung Langsung nanya aja Jadi ini Cara cepatnya Jadi sekarang Kita punya X plus 2 Sama X minus 4 Ini kurang dari Sama dengan 0 Kalau seandainya Kita pakai Persamaan kwadrat Cara persamaan kwadrat Maka ini Akan sama dengan X Sama dengan Minus 2 Yang ini Sama dengan X Sama dengan 4 Berarti sekarang Kita punya titiknya Adalah minus 2 dan 4 Karena ini Ini pertidak samaan kwadrat Maka kita harus bikin dulu Diagram penyelesaiannya Kita bikin garis Misalkan 0 nya disini Minus 2 itu Kira-kira disini Ini adalah minus 2 Plus 4 itu adalah 1 2 3 4 Kira-kira disini Nah sekarang Imponan penyelesaiannya Ada dimana Ya Kita bisa pakai Cara coba-coba Kalau misalkan Kita cobanya itu Pertama pakai Angka yang di dalam Minus 2 Sama 4 Kalau misalkan Dia bisa Berarti Imponan penyelesaiannya Itu adalah Yang di Antaranya Yang disini Kalau dia bisa Tapi kalau gak bisa Berarti Yang di luarnya Seperti itu Kita bisa cek dulu Dari minus 2 Kalau minus 2 nya Ini kita masukin Ke pertidak samaan Hasilnya bener gak? Sesuai gak? Kalau sesuai Berarti jawaban kita bener Minus 2 Kalau dimasukin Ke X kwadrat Jadi Minus 2 Dikuadratin Itu 4 Terus yang minus 2 X Minus 2 kali minus 2 Plus 4 4 tambah 4 8 Dikurang 8 0 Masih kurang Dari sama dengan 0 Berarti minus 2 nya Memang Masuk Imponan penyelesaiannya Kemudian 4 4 dikwadratin 4 kali 4 16 Dikurang 2 kali 4 Minus 8 Minus 8 Dikurang 8 lagi Minus 16 16 Dikurang 16 0 0 masih masuk Berarti minus 2 dan 4 Itu memang masuk Benar kita Sekarang Kita pakai Paling gampang adalah Angka 0 Angka 0 ini Kita masukin ke X X kuadrat X kuadrat 0 kuadrat Dikurang 2 kali 0 0 juga Dikurang 8 lagi Berarti 0 Dikurang 0 Dikurang 8 Minus 8 Minus 8 Benar gak? Kurang dari sama dengan 0 Benar kan? Karena minus 8 itu Lebih kecil dari 0 Berarti Karena ini juga masuk Yaudah Kita bisa langsung bilang Bahwa Imponan penyelesaiannya itu Di dalam sini Nah kalau di dalam sini Artinya apa? Kita nulisnya Ini berarti Minus 2 Kurang dari sama dengan X Kurang dari sama dengan 4 Maka ini Sama dengan Yang C Sampai sini ada pertanyaan Atau sudah pada Tepal semua Oke Waktunya Mungkin cukup untuk Satu nomor terakhir Nomor 4 Sekarang kita punya Imponannya dalam bentuk Harga mutlak Jadi Kalau seandainya kita punya Imponan harga mutlak Seperti ini Ini seharusnya Bisa kita tulis Jadi kalau misalkan Kita punya harga mutlak Dari 3X Plus 2 Lebih besar dari 5 Maka ini sebenarnya Dalam bentuk 3X Plus 2 Lebih besar dari 5 Atau Karena ini harga mutlak Berarti harus Berarti harus 3X Plus 2 Kurang dari Minus 5 Ini bisa kita coba-coba dulu Pertama 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 Misalkan dari 3X Plus 2 Lebih besar dari 5 Maka ini sama dengan 3X Plus Ini lebih besar 5 Dikurang 2 Pindah ke kanan Ini berarti Ini berarti 3X Lebih besar dari 5 dikurang 2 3 Atau X nya itu Lebih besar dari 1 Berarti kita punya Satu titiknya itu Adalah 1 Kalau misalkan Yang keduanya Itu 3X Plus 2 Kurang dari Minus 5 Ini saya coba dulu ya Karena Eh sebentar Harga mutlak Oh sorry Bukan minus 5 Eh enggak Bener-bener Ini minus 5 Jadi yang kedua ini Ini harusnya Karena ini harga mutlak Artinya kan dia Kalaupun Nilainya minus Jadi karena harga mutlak Nih saya tulisnya Gimana ya Ya kalau putus-putus Sabar aja ya Kuotanya galau Butuh diisi lagi Ini Yang harga mutlak ini Dari sini Kesini Ini Karena Ini saya tulis dulu Sementara Nanti saya hapus Ini kan Harga mutlak itu Jadi dia Bisa plus Bisa minus Dari 3X Plus 2 Ini lebih besar dari 5 Kalau dia plus Maka Kalau dia plus Dia kayak begini Langsung Yang 3X Plus 2 Lebih besar dari 5 Tapi kalau misalkan Minus Ini jadi Kalau misalkan Ternyata minus Kalau minus Harga mutlak Dari minus Kan harus Lebih besar dari 5 Artinya ini kan Sama aja Minus Dari 3X Plus 2 Ini juga Kan sebenarnya Tandanya Lebih besar dari 5 Karena dia harga mutlak Cuman karena ini minus Minusnya dipindahin Dibagi minus Maka ini harusnya jadi 3X Plus 2 Kurang dari Minus 5 Karena minusnya kita pindahin Kalau pertidak samaan Tandanya berubah Oke lah Kita cek dulu Biar cepat Hapusnya susah Oke Kemudian yang kedua Ini 3X Kurang dari Minus 5 Plus 2 Ke kanan Minus 2 Ini berarti 3X Kurang dari Minus 7 X Kurang dari Minus 7 Per 3 Oke Sekarang kita coba dulu Ini berarti kan Kita punya Minus 7 Per 3 Berarti di sebelah sini Kira-kira Ini kita tulis dulu 0 nya Ini Minus 7 Per 3 Kemudian yang ini 1 Kalau kita masukin 1 3x1 Tambah 2 3x1 Tambah 2 Itu 5 5 Lebih besar di 5 Oke Satunya benar Satunya benar Minus 7 Per 3 Minus 7 Per 3 Minus 7 Per 3 Dikali 3 Minus 7 Tambah 2 Minus 5 Harga mutarnya 5 Oke Minus 7 Per 3 nya Benar Sekarang Ini berarti Benar Minus 7 Per 3 Karena kalau kita masukin Hasilnya 5 1 1 juga benar Hasilnya 5 0 Kalau kita masukin Itu jadinya Plus 2 Plus 2 Lebih besar di 5 Enggak Plus 2 Enggak lebih besar Dari 5 Maka artinya 0 Enggak termasuk Berarti Berarti Ini jawabannya adalah Begitu Jadi kita sampai Soal nomor 4 Waktunya sudah selesai Jadi di pertemuan berikutnya Kita coba lanjutkan lagi Nanti kalau ada pertanyaan Disimpan dulu aja Bisa langsung ditanyakan Ke chat Atau gimana lah Nanti minggu depan Oke ya Ini kalian ada kelas lagi gak Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sebelum diputus Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa